Intro Kembali lagi di Rumah Ilmu Di segmen yang kedua ini Pak Fatkur akan menjelaskan tentang materi layup Yang pertama yaitu tentang gerakan hop, step, dan jump Kemudian dilanjut dengan gerakan kaki layup Intinya tanpa target atau ring terlebih dahulu Kemudian nanti yang terakhir yaitu gerakan layup Dengan target atau ring Untuk lebih lanjutnya Mari kita saksikan video berikut ini Gerakan Layup Gerakan Layup Shoot Tanpa Bola Berdiri sejajar ke arah target atau ring basket Usahakan jangan terlalu jauh dari ring Sehingga dapat memaksimalkan gerakan lanjutan Usahakan saat melangkah Jangan sampai di luar garis 3 point Dikarenakan layup dari luar garis 3 point Memiliki resiko cedera yang tinggi Melangkah dengan kaki kiri atau kaki kanan Dilanjut dengan gerakan lecutan kaki setinggi mungkin Saat sudah dekat dengan ring Kecepatan berlari ditingkatkan Kemudian setelah bola berhasil masuk Dilakukan pendaratan pada titik yang benar Dengan energi yang dilepaskan dan relax untuk mengurangi resiko cedera Gerakan Layup Mengangkat atau menggantungkan salah satu kaki Hope, Step, dan Jump Persiapan Berdiri dengan posisi kaki Kedua kaki sejajar Pandangan Fokus ke target atau ring Langkahkan kaki kiri Atau kaki kanan ke depan Lalu angkat satu kaki kalian setinggi mungkin Kemudian Dilanjut dengan gerakan lecutan kaki selanjutnya Tembakan bola secara lembut Mengenai papan pantul Atau ring basket Setelah bola berhasil masuk Atau mengenai papan pantul Lakukan pendaratan pada titik yang benar Diusahakan Posisi relax Terima kasih telah menonton! Gerak spesifik Layup suit Gerakan Layup Bisa dilakukan dari sisi kanan Atau sisi kiri Apabila dilakukan dari sebelah kanan Maka kaki kiri merupakan kaki tumpuan Dan langkah pertama dilakukan oleh kaki kanan Begitu sebaliknya Apabila dilakukan dari sebelah kiri Maka kaki kanan merupakan kaki tumpuan Dan langkah pertama dilakukan oleh kaki kiri Persiapan Pertama-tama dilakukan dengan posisi badan diam Atau juga bisa sambil menribel bola Ketika posisi menribel Diusahakan jangan terlalu jauh dari ring Bola dipegang di depan dada Kaki kanan atau kaki kiri sebagai kaki tumpuan berada di depan Gerakan kaki kanan atau kaki kiri yang berada di belakang Ke arah depan dengan hitungan 1 Langkahkan kaki tumpuan tadi Ke arah yang sama dengan jarak yang lebar Sehingga posisi lecutan tangan Bisa lebih mudah ke arah ring Saat sudah dekat dengan ring Kecepatan beralinya ditingkatkan Di akhir gerakan Setelah bola berhasil masuk Lakukan pendaratan pada titik yang benar Dengan energi yang cukup dan relax Sehingga menghindari cedera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baah, berphase untuk menyehkan Dan setelah menyehkan Oh, yang akan dikaksekan Teh men 여러분ah! In Brahz achievearem Bagaimana anak-anak mudah bukan melakukan gerakan layup? Saya yakin anak-anakku di rumah luar biasa Jangan kemana-mana lagi Nanti di segmen yang ketiga Teman-teman semua akan belajar tentang gerakan syuting Tetap di rumah ilmu